Apakah benar para ulama terdahulu tidak menyebut surat as-syu'ara sebagai surat pemusik karena sudah paham bahwa penyair itu juga pemusik Baik, ini pertanyaan yang dalam bagi saya Karena saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis secara bahasa Saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis secara bahasa Saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis dari sumber-sumber yang lain Tetapi yang saya temukan biasanya di dalam Al-Quran itu kalau ada makna yang berbeda di dalam tafsir maka para ulama ahli tafsir itu akan memberikan nama yang berbeda Contoh, surat di dalam Al-Quran yang punya potensi nama yang lain maka ulama akan menama itu Al-Fatihah Al-Fatihah itu dinamai dengan nama yang banyak Jadi kalau ada nama-nama lain atau makna lain, ulama akan menjelaskan Karena ulama itu tidak kitman, tidak menyembunyikan ilmu Demikian pula Nabi SAW itu sifatnya adalah tablik menyampaikan ilmu Bukan kitman menyembunyikan ilmu Maka kalau kita melihat kepada surat-surat yang lain yang dijelaskan nama-nama lainnya Mestinya untuk surat As-Syu'ara juga para salafus soleh akan menjelaskan nama-nama lainnya Dan memang itu dijelaskan nama-nama lainnya pula Tetapi tidak disebut nama lain tersebut adalah surat pemusik Itu tidak disebut Contoh lagi surat yang lain Surat An-Nasr Punya nama lain Apa? At-Taudi Punya nama lain Ida-Ja'ah Surat apa? Al-Lahab Punya nama lain Apa? Tabad-Syada Apalagi? Al-Masad Jadi kalau memang punya nama lain Maka para ulama Para salafus soleh dulu Itu akan menyebutkannya Jadi akan menyebutkannya Sehingga para pembaca tafsir Itu akan memahami Dan saya pribadi Itu statusnya Bukan sebagai Seorang yang mampu menganalisis Saya hanya korek Yang membaca tafsir Dalam bacaan yang saya baca Tidak menemukan nama lain dari surat As-Syu'ara Itu adalah surat pemusik Itu tidak menemukan Sehingga Saya pribadi Tidak sampai kepada derajat tela'ah Tidak sampai kepada derajat Apa? Ulama' Yang mampu mentela'ah Saya sifatnya masih sebagai Apa? Dai Tarkam Dai Antar Kampung Yang kapasitasnya hanya Membaca Dan belum Menemukan bacaan Dalam tafsir Yang menjelaskan Bahwasannya Nama lain dari surat As-Syu'ara Adalah surat Pemusik Dan saya juga Hanya lulusan dari Pondok pesantren yang dekat Pondok pesantren Ashifak Muhammadiyah Mbak Bang Lipuro Cedek banget Saat kecamatan Nah Baik Sehingga Mohon maaf Kalau pertanyaannya Meminta saya Untuk menganalisis Apakah ada Para Ulama' Zaman dahulu Yang Tidak menamai Sebagai surat Pemusik Karena mereka paham Makna syair juga Pemusik Saya tidak mampu Untuk menganalisa itu Karena memang Itu bukan kapasitas saya Yang saya jawab adalah Dari bahan bacaan yang ada Tidak menemukan Para ulama' Menamai surat As-Syu'ara Dengan Nama surat Pemusik Untuk analisis Mohon maaf Saya tidak tahu Saya tidak bisa Wallah'alam Biswa'amu